Semua bank cap syariah tidak ada yang syariah. Sedangkan bank konvensional belum tentu riba. Masalah bank. Apakah bank syariah itu betul-betul syariah? Apakah bank konvensional itu riba semua? Jawaban kami dengan tegas mengatakan bahwa semua bank berlabel syariah yang punya cap syariah atau merk syariah itu tidak ada yang syariah untuk saat ini. Tidak ada. Sedangkan bank konvensional belum tentu riba. Mengapa? Begini loh rumusnya. Riba pasti haram. Riba ini pasti haram. Sedangkan bank belum tentu haram. Baik yang konvensional maupun yang syariah. Sama. Bank belum tentu haram. Kemudian kita membahas masalah bank maka tidak boleh hanya melihat pada jenis muamalahnya saja. Yang bersifat puru'iyah. Puru'iyah itu cabang. Tetapi harus melihat pada jenis alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan sekaligus dijadikan sebagai tolok ukur kekayaan. Karena hal ini bersifat usul, dasar-dasar pokok. Jadi membahas bank itu tidak hanya membahas tentang puru'nya saja, tentang cabang-cabangnya saja. Tetapi harus menitikberatkan kepada usulnya, kepada dasar-dasar pokoknya. Usul bank atau dasar-dasar pokok bank ini yang perlu diperhatikan adalah alat pembayaran yang sah atau alat tukar-menukar yang sah. Yang pertama, azman. Kalau zaman Rasulullah SAW itu menggunakan azman. Azman itu adalah logam yang terbuat dari emas atau perak. Jadi logam yang terbuat dari emas atau perak. Yaman Rasulullah sudah ada dinar dari Romawi. Dinar itu dari Romawi. Dinar itu emas tapi dari Romawi. Tapi dipakai oleh Rasulullah, ditetapkan oleh Rasulullah. Kemudian tirham. Tirham itu uang terbuat dari perak. Datang dari Persia. Jadi dinar dari Romawi, tirham dari Persia. Dinar emas, tirham perak. Dua-duanya ditetapkan oleh Rasulullah. Sebagai azman. Kemudian zaman berganti. Menjadi fulus. Fulus adalah mata uang bukan emas atau juga bukan perak. Jadi setiap mata uang yang bukan terbuat dari emas atau perak disebut fulus. Ketiga, al-awrak al-maliyah atau syukuk. Al-awrakul maliyah atau syukuk ini adalah surat-surat berharga. Yang bernilai uang. Artinya adalah surat tagian uang. Tidak berbentuk wangkes. Bisa berupa cek misalnya. Berupa sertifikat penagihan uang. Dan sebenarnya uang kertas sendiri itu tidak sebagai azman. Tetapi hanya berlaku sebagai al-awrakul maliyah. Jadi sifatnya hanya berupa surat tagian uang. Kecuali uang kertasnya itu terbuat dari emas atau perak. Itu baru disebut sebagai azman. Sedangkan uang yang berlaku sampai saat ini masih menggunakan fulus. Berarti fulus itu termasuk bagian dari al-awrakul maliyah. Atau juga bisa dibut sebagai sukuk. Kemudian nih usul yang perlu diperhatikan ini. Mulai marak sekarang. Mulai agak viral. Siapa tahu nanti ke depan juga menjadi viral. Diberlakukan di semua negara. Kita kan tidak tahu. Yaitu menggunakan cryptocurrency atau bitcoin. Cryptocurrency atau bitcoin ini nilai uang. Dan standarnya menggunakan basis elektronik. Ini usul-usul yang perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh hanya melihat furuknya saja. Sedangkan bank-bank yang memiliki merk. Merknya ini merk syariah. Cap syariah gitu kan. Dia hanya menjual merk ini merk dagang. Yaitu memiliki brand syariah. Brandnya brandingnya syariah. Itu tidak bisa langsung disebut syariah. Dan kami teliti sampai sekarang ini. Belum ada bank yang bermerek syariah atau cap syariah itu syariah betulan belum. Makanya kami tegaskan. Semua bank sampai saat ini nih yang bermerek syariah. Cap syariah itu tidak ada yang syariah. Kemudian bank konvensional itu belum tentu riba. Mengapa bank konvensional belum tentu riba? Nanti insya Allah kita akan menjelaskan mulai dari usulnya. Dari dasar-dasar fokoknya. Kemudian kita baru membahas tentang furuk. Sedangkan bank-bank yang bermerek syariah saat ini itu hanya membahas tentang furuk. Furuk bank yaitu jenis akad muamalahnya yang diperhatikan. Misalnya nih ada akad syirkah kerjasama usaha. Ada akad motorobah tanam modal. Ada akad ijarah upah atau sewa. Ada akad jualah sebagai imbalan. Ada wakalah misalnya perwakilan. Ada wadiah titipan. Dan biasanya ini kalau orang seperti saya nih punya rekening di bank itu rata-rata akadnya wadiah. Menitipkan uang menabung. Ada akad korut. Yaitu utang piutang. Korutun. Ada rohen gadeh. Ada ariah pinjaman dan yang lain-lain. Ini bank syariah saat ini ini hanya ini saja. Hanya furuknya saja yang dibahas. Sedangkan masalah usulnya tidak dibahas secara mendalam. Oleh sebab itulah kami tegaskan kembali. Bank-bank yang bermerek syariah hingga saat ini loh ya. Eh siapa tahu nanti tahun ke depan di zaman yang akan datang akan berubah sistemnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tentang usulnya. Tentang dasar-dasarnya mata uang yang dipakai. Apakah menggunakan azman. Ataukah menggunakan fulus. Atau menggunakan al-aura ku'al-maliyah atau sukuk. Atau bahkan menggunakan kriptokurensi atau bitcoin. Ini yang perlu diperhatikan dulu. Kalau ini sudah jelas maka bisa kita membahas ke hal-hal yang berikutnya. Yaitu tentang furuk iya tadi. Saudaraku kamu muslimin wal muslimat salamahum Allah. Taukah kita bahwa benda-benda atau komoditas ribawi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu hanya ada enam saja. Al-a'yanu al-ribawi yatu sitatun. Jadi komoditas ribawi hanya ada enam. Wahia bermula dia. Az-zahabu yang pertama adalah emas. Wal-fidotu dan yang kedua adalah perak. Wal-burru dan yang ketiga adalah gantum. Wasya'iru dan yang keempat adalah jelai. Watamru dan yang kelima adalah kurma. Wal-milhu dan yang keenam adalah garam. Inilah enam komoditas ribawi. Jadi di luar enam komoditas ribawi ini maka tetap juga ada ribanya. Hanya saja nih secara asalnya usulnya tidak. Kemudian bisa menjadi ribawi kenapa? Nanti tentang sistemnya. Sistemnya juga bisa menjadi sistem ribawi. Ingat kaedah usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Al-hukmu bermula hukum yaduru yaitu berputar oleh dia hukum ma'illatihi beserta ilat-ilatnya. Sebab-sebabnya. Wujudan dalam keadaan-adanya wa'adaman dan dalam keadaan tidak adanya. Ar-riba fit-zahabi wal-fidotdi. Riba itu di dalam zahab emas wal-fidot dan di dalam fit-doh perak. Jadi ingat riba asalnya ini asal ini nanti menjadi furuk. Asalnya ada di dalam emas dan perak. Wa'lesa fil-fulusi. Dan tidak ada riba itu di dalam uang. Fulus tidak ada. Ini asal belum masuk ke sistem. Karena ilatnya riba itu didapati di dalam emas dan perak. Dan tidak didapati terhadap ilatnya riba itu di dalam fulus. Uang, kertas atau uang, logam atau koin yang tidak terbuat dari emas dan juga tidak terbuat dari perak. Jadi uang apapun, baik itu kertas maupun logam yang bukan terbuat dari emas dan bukan terbuat dari perak disebut fulus. Termasuk al-awraku al-maliyah atau syukuk. Kala al-imamu an-nawawiyu rahimahullah ta'ala fil-majmu'i. Telah berkata oleh imam an-nawawiyu rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-majmu' syara' al-muhadzab. Fa'amadzahab wal-fiddadu. Adapun bermula emas dan perak fal-illatu. Maka yaitu bermula ilatnya inda syafi'i menurut imam al-syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu'an. Fihima di dalam keduanya yaitu emas dan perak. Qaunuhuma yaitu bermula keadaannya keduanya emas dan perak. Cinsul Azmani. Cinsul Azmani yaitu jenis Azman. Azman. Sebagai mata uang menjadi standar. Standar harga. Standar harga yang betul-betul baku Azman itu. Tidak seperti fulus. Fulus itu juga menjadi Azman. Harga mata uang. Tapi nggak baku. Artinya nggak baku itu fluktuatif. Naik turun. Artinya naik turun itu harganya sendiri. Barangnya loh ini. Barangnya. Barangnya. Bendanya. Aiyannya. Einunnya. Einunnya. Matanya. Barangnya. Bendanya itu loh. Bukan nilainya. Bukan. Bendanya. Bendanya itu tidak seperti emas dan perak. Kalau emas dan perak itu. Walaupun misalnya dibentuk atau tidak. Walaupun misalnya dilebur. Menjadi tepung. Menjadi debu atau apung misalnya. Itu tetap. Ini kan butiran-butiran emas. Ini kan butiran-butiran perak. Sama. Beda dengan uang yang lain. Kalau sudah dicetak. Terbentuk. Kalau seandainya dilebur. Menjadi abu atau menjadi tepung. Itu sudah nggak berharga. Makanya. Itu tidak disebut jinsul Azman. Goliban. Oleh sebab itulah. Mayoritas ulama-ulama di dalam madhab syafi'i. Ulama-ulama al-mutaqaddimun berkata begini. Fara'un. Iza rojatil fulusu rawajan nukudi. Lam yahrumir riba fiha. Iza rojat ababila berlaku. Beredar al-fulusu oleh fulus uang. Yang bukan terbuat dari emas dan bukan dari perak. Rawajan nukudi pada berlakunya nukud. Yaitu uang mas dan perak. Lam yahrum maka tidak haram. Ar-riba oleh riba fiha. Di dalamnya fulus. Sampai mengatakan bahwa tidak ada riba di dalam fulus. Jadi seolah-olah fulus itu tidak ada riba sama sekali. Tapi bukan itu maksudnya. Nanti fulus juga ada ribanya. Tergantung sistem. Sistem atau kefiahnya. Tata caranya. Tetapi kalau untuk ainunnya. A'yannya tidak. Tidak komodo tiribah. Tergantung sistem nanti. Mas dan perak itu menjelaskan bagi setiap sesuatu. Standarnya adalah mas dan perak. Karena sesungguhnya. Keduanya emas dan perak itu. Athmanya setiap sesuatu. Yaitu standar. Tolok ukurnya setiap sesuatu. Tolok ukur harga. Dan tidak bisa dikihaskan. Atas keduanya emas dan perak. Terhadap sesuatu pun tidak bisa dikihaskan. Dan juga tidak dari yang selainnya. Walaupun logam-logam mulia sekalipun seperti intan. Seperti platinum yang dikatakan sebagai emas putih. Itu bukan emas. Tidak bisa dikihaskan dengan emas dan perak. Ini pembahasannya sebenarnya khusus untuk para ulama-ulama. Yang sudah menguasai ratusan kitab ya. Menguasai keseratuan kitab. Mulai kitab-kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, usul fikih. Dan juga perbedaan pendapat lintas madhab. Jadi ini bukan konsumsi untuk orang-orang awam. Demikianlah penjelasan singkat dari kami. Penjelasan singkatannya ini sudah 13 menit lebih. Sebenarnya ini kalau kita mau membahas sampai tuntas. Ya selama sebulan full. Para ulama-ulama yang alim itu. Insya Allah akan menemukan titik temu yang luar biasa. Tapi masalahnya ini kan masing-masing ulama. Jaman sekarang berpendapat-pendapat masing-masing. Dan menurut kami belum ada yang mendalam masalah perbankan ini. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswa'ab.